Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan bunda muslimah Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam bendungan Allah SWT Amin Untuk kelanjutan di minggu selanjutnya Kali ini Di video ini insyaallah kita akan membahas tentang Perkembangan janin di usia 15 minggu kehamilan Usia 15 minggu kehamilan ini Janin bunda itu adalah Sudah sebesar buah pir Buah pir ya Lebih besar lagi dari buah lemon Dan beratnya itu sekitar 75 gram Kemudian panjangnya sekitar 10 cm Dari kepala sampai kaki Nah pada fase ini Kulit janin akan terus berkembang menebal Namun di usia 15 minggu ini Kulit memang masih terlihat tipis Dan pembuluh darah masih terlihat menerawang Jadi memang Masih ada kayak Garis-garis pembuluh darah itu ya bun ya Kalau kita lihat Kemudian rambut dan alis bayi di dalam kandungan pun akan terus tumbuh Lalu otot bayi mulai bergerak di usia 15 minggu ini Kerangka bayi bunda itu juga terus berkembang Otot-otot bayi tumbuh terus menerus Dan bayi mungkin sudah bisa melakukan banyak pergerakan di kepala Mulutnya, tangannya, pergelangan kaki Kemudian tangan sendiri, kaki, dan sekitarnya Pokoknya sudah mulai bergerak ya Cuma karena masih kecil sekali Jadi di perut kita masih belum terasa gitu Tapi dia sudah mulai bergerak Jadi memang gerakan janin itu sudah mulai terasa Dan di usia ini Aktivitas janin itu dalam kandungan cenderung bergerak terus Dan berlatih melakukan banyak hal sebelum dilahirkan nantinya Bayi mulai belajar untuk bernapas Mengisap gitu Kemudian bergerak kemana-mana Ini adalah keterampilan yang dilakukannya Sebagai bekal saat lahir ke dunia nanti Dan di usia ini juga bun Gerakan janin mulai bisa dirasakan bunda Meski sangat tipis Karena berbagai aktivitas yang dilakukan juga Misalnya menendang, menengkup jari, tangan, dan kaki Sampai menyikut dengan ujung sikunya Seperti itu ya bun ya Lalu perubahan pada tubuh bunda Di usia kami 15 minggu ini Bunda akan pasti kesulitan memakai celana jeans Dan itu karena akibat perut yang mulai membesar ya bun Dan kebanyakan bunda itu belum percaya bahwa Badan bunda sudah, bentuknya sudah ikut berubah juga Dan bunda jangan panik juga Tidak perlu panik Karena ini sangat wajar dialami Dan bunda bisa mengatasnya dan memakai celana hamil Yang melih karet di bagian perut Yang lebih fleksibel lagi ya Kemudian pasti berat badan bunda akan terus bertambah Terutama bagi bunda-bunda yang makanya lahap gitu ya Napsu makanya semakin meningkat Tapi bagi bunda-bunda yang masih malami morning sickness Apalagi sampai hipermesis Itu mungkin akan sulit untuk menambah berat badan Masih stabil aja Tapi nanti insya Allah akan lebih enak lagi ketika Sudah dihamil trimester kedua sampai trimester ketiga Nah apa aja sih yang perlu diperhatikan bunda Di perkembangan jenuh usia 15 minggu ini Bunda mungkin akan khawatir ya Mengenai emosi akan berubah-ubah Karena yang pertama pasti suasana hati itu akan meledak-ledak Jadi perubahan mood itu sering dialami bunda Di usia 15 minggu ini Jadi bahkan sepanjang masa kehamilan Kondisi ini termasuk perasaan yang tidak nyaman Tanpa tahu sebab pastinya Jadi kita juga pernah mengalaminya Jadi kadang menangis tanpa alasan Kadang senang di waktu berdekatan Atau marah setelahnya Dan sebagainya itu gak stabil Kemudian cemas dan bahagia Nah dua perasaan ini itu bisa datang bersamaan bun Jadi bahagia ketika akhirnya memiliki buah hati Tapi di saat yang sama itu Cemas dengan kondisi kandungannya juga Akan tetap sehat Atau akan ada masalah Ada kesehatan di depannya Jadi udah bisa ceritakan apa yang bunda rasakan Dengan suami juga ya Jadi jangan sampai memedamnya Soalnya itu juga akan menyebabkan Perkembangan jenuh kita Itu akan terganggu ya bun Kemudian yang ketiga yaitu stres Nah stres dan lelah ini Itu akan datang ketika bunda itu Tidak muat lagi mengenakan pakaian yang biasa dipakai Namun di saat yang sama Perut kan masih belum terlalu besar ya Belum cukup besar itu bun Jadi kalau sampai ada bunda yang baperan Itu kadang sampai stres juga Tapi kalau bunda-bunda yang mungkin kerasa itu biasa aja Ya gak dianggap stres Kemudian sulit berkonsentrasi Nah seiring perkembangan jenuh yang semakin besar Ibu hamil, bunda-bunda hamil itu Mungkin memang agak sulit untuk berkonsentrasi Jadi jenuh ini sering muncul Itu seperti mudah mengantuk Pelupa, cenderung sering menjatuhkan barang Dan tidak fokus dan lain-lain Karena hormon-hormon kehamilan dalam tubuh Itu penyebab fenomena ini Jadi tidak dapat dihindari Dan harus tetap dihadapi Dan selalu sepada Kemudian yang perlu diketahui oleh bunda-bunda semuanya Untuk menjaga kesehatan Di usia ke-15 minggu ini Yang pasti harus menjaga kesehatan mulut Nah Tapi Itu tidak dianjurkan ya Harus sudah ketahui bahwa tidak dianjurkan Untuk melakukan perawatan gigi dan mulut di dokter Karena bisa mengganggu perkembangan janin Jadi Seperti perawatan gigi Seperti scaling Atau menambah gigi bolong Itu Sepertinya jangan dilakukan saat hamil Atau bisa dilakukan setelah menanggapkan aja Karena Gusi dan selaput landir di mulut Itu rentan terhadap pembekakan Peradangan Dan cenderung mudah berdarah Akibat perubahan hormon dalam tubuh Nah Hormon ini juga membuat gusi lebih rentan Terhadap plak Dan bakteri Atau lebih buruk Dapat menyebabkan penyakit gusi Dan bahkan kerusakan gigi Selain mengganggu kenyamanan bunda Hal ini juga bisa berdampak Pada perkembangan janin nantinya Jadi Yang pasti Yang pertama bunda itu Rusikat gigi secara teratur ya Jadi gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Kemudian membersihkan lidah Saat menyikat Juga akan membantu menyingkirkan bakteri di mulut Dan menyegarkan nafas bunda juga Kemudian Mengendari makanan-makanan mentah Nah ini Meskipun cenderung aman Tapi dalam ini masih mengandung bakteri Yang dapat menyebabkan penyakit serius Atau bahkan kematian pada orang yang alergi juga Dan bisa mengganggu perkembangan janin usia 15 minggu Jadi Makanan mentah itu masih rentan ya Untuk buda-buda hamil di awal-awal kehamilan Baik Untuk amalan dan doa Seperti biasa Masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya Yaitu Rutinkan surat al-fatihah Kemudian Salawat nabi Asma'ul husna Lalu Jangan lupa bersedekah Yang pasti Rutinkan membaca al-quran Seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya Di awal Itu tentang Surah-surah al-quran Seperti ada surah mariam Surah yusuf Surah yasin Kemudian surat taubat Ada surat luqman Dan sebagainya Itu mulai dirutinkan lagi ya bun Kemudian jangan lupa Ijazah doa hamil Yang telah saya sebutkan di video khusus Doa ijazah ibu hamil Supaya lancar pesanan juga Ya jadi itu ya bun Dari perkembangan dan juga amalan dan doa Semoga kita bisa mengamalkannya Semoga bermanfaat Kita tunggu lagi Di perkembangan janin Di usia-usia minggu ke depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.